Halo Paises, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa situasi Anda di bulan-bulan akhir 2022 ini? Baiklah, mari kita mulai untuk entah apapun yang akan terbaca nantinya. Love Life kah, Rejeki kah, apapun itu. Paises. Oh, Paises. Ada sesuatu mungkin di sini yang patut untuk waspadai. Patut untuk Anda waspadai, karena bisa juga hal itu, situasi itu, orang itu berpotensi untuk merugikan Anda, mengecewakan Anda. Urusan Rejeki kah, urusan Cinta kah, urusan Hubungan kah, teman-teman palsu kah, mungkin selacam itu. Sepertinya memberikan support kepada Anda, tapi ternyata mungkin mencuri ide-ide Anda. Sepertinya memberikan support kepada Anda, tapi ternyata menusuk Anda dari belakang. Dalam hal apakah di sini, yang patut Anda waspadai, supaya Anda tidak kecewa. Melihat ini mungkin hal yang sedikit mengecewakan Anda, atau banyak mengecewakan Anda, atau maksud saya adalah prosentase Anda kecewa, ini berasal dari orang dekat Anda, orang yang sudah Anda kenal, orang yang ada di lingkaran Anda. Termasuk orang dekat, bukan orang baru yang barusan berkenalan, kemudian Anda meletakkan hati dan kepercayaan, tapi kemudian yang terjadi adalah mengecewakan, tidak semacam itu. Justru ini adalah orang yang Anda pikir tidak mungkin menyakiti Anda, melukai Anda, tapi ternyata itu terjadi. Bisa juga mengatakan di sini, jika Anda menerima getaran-getaran yang sepertinya mengarah-ngarah ke sesuatu yang mengecewakan, maka itu mungkin, atau dia, situasi tersebut, lah yang perlu menjadi sorotan untuk Anda, perhatian lebih untuk Anda. Dia tersebut, orang tersebut, situasi tersebut, atau apapun itu, yang mengarah-ngarah pada sebuah berujung kekecewaan, pertemanan mengarah-ngarah pada hubungan pertemanan toksik, hubungan mungkin di sini rayuan maut yang terlalu maut, justru penuh dengan tanda tanya, karena justru bisa mungkin mengarah-ngarah ke arah ghosting, maka itulah yang perlu Anda puas padai, atau menjadi sorotan. Baiklah. So, teman. Mungkin di sini masukkan untuk Anda, seperti yang saya sampaikan, dan Anda akan bertemu dengan sesuatu yang mungkin abu-abu, remang-remang, tidak dapat dilihat dengan jelas. Sesuatu yang, sesuatu perlu menjadi sorotan, atau Anda soroti, atau Anda senter, atau Anda benar-benar cermati seperti apa sebenarnya. Oke. Apakah benar dia putih, apakah dia benar berwarna hitam, apakah dia berwarna merah, seperti itu. Masukkan untuk Anda. Baiklah. Three of Cups untuk berikutnya. Oh, ada kebahagiaan di sini? So, ada kebahagiaan, ada banyak hal, rencana-rencana baik, rencana-rencana indah. Pembelian dengan angka yang cukup besar, saya rasa di sini. Atau pengeluaran dengan angka yang cukup besar, mungkin bisa terrealisasi. Ya, karena four of one di sini, sebuah perayaan, sesuatu patut dirayakan. Atau pengeluaran yang cukup besar, membeli rumah, membeli mobil. Membeli, walaupun besar, kecil, angka, tergantung pada dompet masing-masing Anda, masing-masing kita. Besar, kecil itu. But di sini, walaupun itu adalah cukup besar bagi Anda. Sebagai contoh, yang saya maksudkan adalah 10.000 bagi seseorang bisa menjadi sangat besar. Ya, kira-kira semacam itu. Walaupun mungkin bagi beberapa orang itu hanya receh. Ya, maka harap disesuaikan sendiri. Walaupun nominal angka 10.000 bisa menjadi angka yang cukup besar. So, apapun yang akan Anda beli dengan, lakukan dengan angka yang cukup besar, saya rasa disini bisa terrealisasi. Ada kebahagiaan, ada goal untuk Anda untuk membeli itu. Atau untuk melakukan itu, bertamah sia mungkin. Bertamah sia pun bisa memakan angka yang cukup besar. So, banyak hal disini bisa terrealisasi dan patut dirayakan. Atau colekan untuk Anda. Anda mencapai goal dan Anda patut untuk merayakannya dengan orang-orang terkasih atau terdekat Anda atau yang berkaitan dengannya. Patut untuk merayakan bersama. Entah apapun itu yang dimaksudkan. Atau disini Anda yang merayakan atau Anda yang akan mendapatkan undangan menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan kegembiraan tersebut. Oke. So, banyak hal. Menggembirakan. Ya, ini sebagai masukan. Ini sebagai rambu-rambu untuk Anda. But, di sisi lain, love life Anda, pernyataan cinta untuk beberapa dari Anda. Beberapa dari Anda bahkan mungkin akan menghadiri sebuah acara yang cukup mengembirakan dan disanalah Anda bertemu dengan seseorang yang menghangatkan hati Anda. Bisa juga semacam itu. So, ini rambu-rambu dan ini adalah kebahagiaan lainnya yang bisa hadir dalam kehidupan Anda. Di akhir-akhir tahun 2022 ini. Wow. Ya, saya rasa beberapa dari Anda akan bertemu dengan seseorang yang akan menghangatkan hati Anda. Untuk Anda-Anda yang single is congratulation. But, jika membicarakan tentang cinta. Menjadi rambu-rambu bagi Anda yang sudah berpemilik bertemu dengan seseorang yang menghangatkan hati Anda. Dan, ya, mungkin ini juga ada kaitannya bisa, bisa masuk pula untuk urusan pekerjaan atau rejeki. Anda bertemu dengan seseorang di dalam sebuah tempat atau perayaan yang kemudian semisi, servisi, dan membangun usaha bersama. Jika bisa juga semacam itu. Point of One Beberapa dari Anda, tampaknya di sini ada yang akan memutuskan untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri. Dengan mungkin semakin mengembangkan diri Anda. Dengan semakin mungkin memperluas lingkaran Anda. Beberapa dari Anda mungkin belum move on. Masih terluka. Dan belum move on dan apapun. Semacam lainnya. Tapi di semakin ke akhir-akhir tahun ini, ada ajakan-ajakan menarik untuk Anda. Dimana mungkin membuat Anda menjadi berpikir berbeda. Sepertinya tidak ada gunanya aku tetap stuck di situasiku yang sekarang. Tidak ada gunanya aku selalu memikirkan dia. Sedangkan dia mungkin sudah bersenang-senang dengan orang lainnya. Ada kesadaran untuk Anda untuk melepaskan diri Anda sendiri. Untuk merubah love life Anda. Tampaknya semacam itu. Ya, bisa juga di sini. Anda single, Anda masih belum bisa move on. Kemudian mendapatkan ajakan ke sebuah acara. Hadirlah. Tampaknya di sana Anda akan bertemu dengan seseorang yang, ya, semacam yang saya sampaikan tersebut. Oke, baiklah. King of Cups. So, seseorang yang menghangatkan hati Anda, seseorang yang, ya, apa ya, Bisa mengisi hati Anda, seseorang yang penuh kasih, seseorang yang lembut hati. Untuk beberapa hari Anda akan bertemu dengan orang seperti itu. Atau apakah ini adalah Anda? Kemudian ada kedekatan di antara kalian hubungan yang intens untuk semakin ke depan nanti. Untuk beberapa hari Anda, untuk urusan apapun itu. Urusan cinta, urusan pekerjaan. So, untuk Anda-Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Sudah berjalan selama ini, entah apapun hubungan Anda, baik-baik saja. Hubungan Anda cukup stabil. Walaupun mungkin hubungan tentu tidak selalu berjalan lurus dan mulus atau live. Tidak selalu berjalan lurus dan mulus dengan perjuangan yang dilakukan bersama. Semuanya akan tetap baik-baik saja. Semacam itu. Ya, beberapa hari Anda ada yang sedang memperjuangkan sesuatu. Saya rasa di sini apapun yang Anda perjuangkan sampai pada sesuai harapan atau goal Anda. Apapun itu. Hubungan, beberapa hari Anda mungkin sedang memperjuangkan restu. Restu turun pada akhirnya. Perjuangan, restu turun pada akhirnya. Restu dari orang tua di sini, sepertinya lebih ke arah sana atau orang yang lebih dituakan. Restu turun atas kalian. Semoga seperti itu. Sehingga terjadi hal indah, hal baik, pernikahan pada hubungan Anda. Atau penanda tanganan kontrak jika ini urusannya dengan pekerjaan atau goal-goal lainnya. Perjuangan Anda tidak sia-sia. Baiklah. Baiklah. Ada the sun. Ya, dan seperti itulah. Kebahagiaan, kegembiraan, rejeki. Apapun yang Anda hadapi. Buat semesta melimpahi Anda. Dengan rejekinya. Dengan kasihnya. Dengan perlindungannya. Siang dan malam. Oke. Wow. So. Di sini. Perjuangan Anda tidak akan sia-sia besar kecil itu. Congratulations. Dan bottom of the deck sebagai. Masukan untuk Anda. Pesan untuk Anda. Tetap seimbangkan diri Anda. Apa ya. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda. Dan buatlah diri Anda tetap seimbang. Sebelum mungkin melakukan sesuatu. Berpikiran cernih. Semacam itu. Selain mendengarkan kata hati, intuisi, berpikiran cernih. Serta untuk beberapa di Anda. Mungkin ada masukan di sini. Semakin dekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda. Karena bisa jadi beberapa waktu ini Anda jauh. Terasa jauh dari semesta dan atau iman Anda. Semesta iman Anda merindukan kembalinya Anda. Dan kita akan ambil pula sodiak-sodiak yang akan hadir dalam kehidupan Anda sejak kapanpun Anda menontonnya hingga akhir tahun nanti. Mungkin ini adalah sodiak-sodiak yang perlu menjadi sorotan untuk Anda. Dan jika ini adalah Anda, maka Anda bisa jadi menjadi perhatian atau sorotan bagi entah siapapun itu dan berasal dari manapun itu. Ya, sodiak-sodiak yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Oke, tadi saya sudah closing. Saya kelupaan. Saya atur ulang. Dan ya, saya sambungkan videonya. Baiklah. Ada beberapa sodiak yang kelupaan. Terselip kartunya tadi. Baiklah. Di antara tumpukan-tumpukan, saya tidak melihatnya. Asal reading saja. So, begitu melihat video yang lain, barulah teringat. Soal sodiak yang akan hadir ini terlupakan. So, begitulah ceritanya. Baiklah. I'm so sorry. Saya akan ambil 10 lembar di sini. Padahal ini adalah sodiak keberapa yang saya reading. Bisa nekat lupa. Baiklah. Gemini, Aries, Capricorn, Pisces, Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius, Aries, dan Cancer. Ya, mereka-mereka yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Entah sebagai teman, entah urusan cinta, entah urusan apapun, entah sebagai musuh. Kita luaskan saja. Oke. Dan ya, hidup tidak selalu, hubungan tidak selalu lurus dan mulus. Tidak pula kita selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.